Intro Halo Sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punya Kito Sehat Sobat, kalau gak sehat mending healing deh Liburan, gak usah jauh-jauh deh Di Jambi tuh banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi Nah, kalau kita ngomongin wisata Kita juga akan ngobrol-ngobrol seru hari ini Dengan salah satu direktur tempat wisata yang ada di Jambi Itu namanya adalah Taman Wisata Aekito Ini adalah salah satu lokasi wisata yang asik Lokasi wisata buatan, sekaligus juga lokasi wisata edukasi Nah, siapa direkturnya? Ayo, kenalan deh, biar bisa masuk gratis ya Masuk gratis tapi pulangnya bayar Kita sudah bersama Mbak Repan, Tia Aryani Hai Mbak Ini manggilnya apa nih Mbak? Rera Hah? Rera Rera? Oh, kayak lagu ya? Rera, Rera masih Biasa ke situ emang Mbak Rera sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa, pasti selalu sehat lah Kenapa? Karena selalu healing terus ya? Iya, healing terus Tiap hari di situ terus ya? Iya, dan ketemu hewan-hewan lucu terus Jadi setiap hari itu gak ada bosan suntuk itu gak ada Wah, emang hewan-hewan lucunya apa aja Mbak? Banyak Ada semut gak? Ada semut, kecoak pun ada juga Kecoak juga ada ya? Banyak ya? Banyak, kita ada ular, ada kelinci, ada rusa, dan semua hewan-hewan kita itu bisa interaksi Bisa dipegang, bisa disayang, bisa diajak gendong-gendong kayak gitu Bisa disayang kayak si doi ya? Iya, hewan aja bisa disayang Apalagi dia Bisa dibikin caption kalau kesana ya? Terus posting di Instagram Oke, ini adalah Taman Wisata Air Kito Air Kito Saya kebawa Jambi jadinya ngomong ae ya? Jadi Taman Wisata Air Kito ini boleh diceritakan Mbak, ini tempatnya apa? Tadi saya spill sedikit bahwa ini adalah lokasi wisata buatan dan juga wisata edukasi Apakah betul kita meminta kevaliditasan datanya dari Mbak nih? Oke, jadi Taman Wisata Air Kito itu berdiri dari 2016 sebenarnya Mas Tapi kita memang kena dampak COVID juga kan, 2 tahun kita tutup jadi kita baru mulai mau bangkit lagi Sempat vakum Karena kan memang ada batasan dari pemerintah, tidak boleh keluar dari rumah Betul, PSBB dulu ya Lupa istilahnya gitu kan ya Jadi memang 2 tahun lebih tuh kita memang semua pariwisata pasti kena gitu kan Jadi kita baru mulai bangkit lagi sekarang Jadi disitu kita mengedepankan edukasi Edukasinya apa? Kita itu bisa interaksi dengan hewan-hewan yang ada Jadi anak-anak atau pengunjung yang masuk itu nanti kita kasihkan makanan kelinci sama burung dan bisa langsung ngasih makanan ke hewannya Ada kelinci bisa, rusah bisa, domba bisa sama burung Kayak gitu dan dia juga ada terapi ikan jadi interaksinya dengan ikan juga Terus selain itu kita ada wahana foto satwa Itu satwa-satwa eksotik yang jinak Itu termasuk ular, ularnya jenis mulu albino, iguana gitu kan Kakak tua juga ada, kura-kura juga ada Oke oke, lengkap ya Berarti disini edukasinya itu bisa mengenal lebih dekat satwa-satwa yang ada disitu Iya, betul Jadi selain untuk pengunjung biasa kita juga ada program edukasi yang untuk anak-anak sekolah Jadi visi kita itu sebenarnya pengen anak-anak sekarang itu lebih kenal dengan hewan Dengan dia mengenal hewan, dia menyayangi hewan dengan interaksi, ngasih makan gitu kan Akhirnya timbul rasa sayang kepada hewan-hewan tadi Iya, iya Nah biasanya anak-anak yang tinggi memiliki tinggi rasa kasih sayangnya itu lebih mudah untuk dinasehatin Lebih mudah diarahkan, kayak gitu Jadi visinya itu disitu Oke, ini mengajarkan sayang juga terhadap makhluk lain selain manusia ya Sesama makhluk hidup gitu kan Jadi nantinya juga mungkin dia tidak terlalu main di gadget Kayak sekarang kan anak-anak lebih ke gadget Betul Seharian main game Game online terus ya, gak tau waktu Tapi padahal di luar sana tuh memang banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari Iya, bisa dieksplore gitu kan Bahwa ternyata ular itu seperti ini misalnya Kayak gitu kan, dia ganti kulit Oh warnanya ada yang kuning, kok bisa kuning ya? Oh berarti dia albino misalnya kayak gitu Itu kok bisa ya, dia tidak sejahat yang liar Oh ternyata karena dirawat Ya kan dirawat itu tidak hanya memberikan makan saja Tidak bisa hanya memberikan makan minum saja Tetapi dimandikan Terus diajak main, diajak ngobrol Karena hewan itu kan bisa mengerti Jadi terbangun kemistri antara manusia dengan hewannya Oke, berarti lama-kelamaan kalau misalnya kita sayang sama hewan Hewan tuh ya bisa jinak kepada kita Dan juga mungkin bisa mengerti juga apa yang diingini oleh tuannya tadi ya Pokoknya menyentuhnya itu dengan rasa kasih sayang aja Iya betul, nah terakhir kita baru ada wahana lainnya tuh seperti kolam renang kita ada Wah, ikan dalam kolam ada? Iya, iya jinak ini Iya Ada dong tadi ya, ikan terapi kan? Ikan dalam kolam Ikan terapi ada ya, kita ikan-ikan ada, yang terapi ada, ikan kayak koi di kolam-kolam itu ada Ada ikan koi? Ada Wah, itu udah gede gak ikannya? Kemarin tuh sempat gede Cuman waktu kita kemarau panjang kan kita dibuat hujan buatan ya Iya Nah, sepertinya karena hujan buatan ada Oh mungkin karena ada virus kali ya Iya, itu langsung mati berjamaah di kolam Waduh Iya, memang kalau ikan yang dipelihara kolamnya outdoor ya Itu berarti kolam tanah ya? Iya, tapi kan outdoor atasnya kebuka aja gitu kan, jadi hujan masuk gitu kan Oke, oke Waktu pas yang itu Itu resiko juga berarti ya? Resikonya di situ, iya, kalau kolam-kolam yang outdoor Tapi penasaran juga ya, memang dari tahun 2016 itu konsepnya yang dibangun emang seperti ini Atau ada perubahan setelah reopening lagi setelah covid? Oh iya Sebenarnya emang konsepnya sudah seperti ini Jadi, maaf ya Gak apa-apa, minum juga bang Pak Iya, jadi ibu saya, ownernya itu Sebenarnya itu adalah mantan Kepala Taman Rimba Oh, eh namanya siapa? Ibu Adrianis Ibu Adrianis, baiklah Saya pernah wawancara Ibu Adrianis loh Oh iya, serius? Mungkin Ibu Adrianis saya lupa sama saya Iya, jadi Ibu Adrianis Sebelas tahun Jadi, alhamdulillah dengan kerja keras beliau Taman Rimba itu berubah pada zaman beliau gitu kan Terus mau memasuki masa pensiun nih Mau nyari usaha apa ya gitu Betul, karena takutnya kalau misalnya udah pensiun Gak ngelakuin hal apa-apa juga bosen ya Iya, dan sakit kan Sakit karena gak gerak Iya, betul Karena gak gerak Jadi cari kesibukan Cari kesibukan Awalnya mau buka paut sendiri gitu kan Ambillah paut di Wynn Tapi kok kayaknya ilmunya bukan kesitu Waktu mau Apa ya Mau Mulai mengerjakan Masuki masa pensiun Kok bukan disitu Akhirnya Kayaknya udah buka taman Tempat wisata Oke Yang ada sisi edukasinya Karena backgroundnya tadi Sebagai kepala Taman Rimba Dan background ibu juga di Dinas Pertanakan Edukasinya dari hewan Jadi relate juga ya Dengan profesi sebelumnya Iya Jadi mengelolanya juga enak Karena sudah ngerti ilmunya Iya Dan paham cara ngerawatnya seperti apa Iya, dan saya pun karena udah lama ikut ibu gitu kan Kebetulan ayah juga dosen peternakan kan sering Penelitian ya di rumah hewan-hewan Jadi dia emang suka juga dengan hewan Sangat suka dengan hewan juga Jadi nurun ya Jadi nurun Jadi emang passionnya sudah disitu gitu Oke, buah jatuh gak jauh dari pohonnya Keren, keren, keren Berarti emang satu keluarga itu Suka ya dalam hal penelitian Merawat Dan juga mungkin memberikan perhatian Terhadap makhluk-makhluk hidup lainnya Karena setiap hewan tuh punya Kelucuhan masing-masing gitu Betul sekali Karakternya udah lucu-lucu sendiri Tapi ada yang lucu dan bikin kesal Tikus Iya, iya Tapi kalau tikus-tikus putih Itu jadi makanan ular Oh iya Jadi bermanfaat Eh tikus hitam gak ya? Takutnya kan dia bawa penyakit ya Iya, karena dari got ya Iya, betul Karena dia ada bakteri virusnya Jadi kita emang nyari tikus-tikus putih Mencit jatuhnya Oh oke siap Berarti emang dari awal konsepnya udah seperti ini Terus setelah reopening konsepnya tetap konsisten Iya, betul Seperti ini Gak ada perubahan Malah lebih diperdalam Lebih diperluas Tadinya kita mungkin hanya menjadiakan Bisa ngasih makan kelinci awal sebelum reopening tadi ya Oh cuma kelinci aja awal ya Ngasih kelinci, ngasih rusa, terapi ikan itu sudah ada Ngasih makan burung Burungnya bisa hinggap di tangan tuh kayak di Arab gitu Jadi gak perlu naik haji dulu ya Iya, pengen banget Itu burung apa sih? Burung merpati Burung merpati Oh jadi dia kalau makannya taruh di tangan nih Dia langsung hidup Iya, kita berdiri aja dia nanti hinggap di tangan Iya, pengen Kan mas, ayo Hari Minggu saya tunggu Siap ya Katanya tanggal 9 tadi ya Nah itu, nah setelah reopening Kita ke buka program bener-bener khusus sekolah Oke Jadi setiap sekolah yang datang ke taman wisata air kita Itu kita pandu Kita kasih materi dulu Materinya sesuai dengan tingkatan sekolah Mungkin kita kumpulin dulu di ruangan Nanti kita kenalin ular Kalau TK mungkin warnanya apa gitu kan Mungkin kita ngomongin oh vivar-vivar ke TK gak masuk Iya, gak masuk dong ya Omnivora, karnivora, herbivora Aduh bingung deh Iya, itu tuh Gimana kalau gak punya kaki, gimana jalannya Nanti dipraktekin sama anak-anak TK Biasa lah Baru anak-anak bebas mau berenang Itu alurnya berarti ya? Itu memang itu program untuk sekolah Oke, oke Dan alhamdulillah itu Alhamdulillah sudah banyak sekolah sudah jadi mitra Berarti itu untuk satu kali masuk Berarti itu bisa menikmati semua fasilitas yang ada di situ ya Iya, betul Secara alurnya tadi yang sudah ditentuin ya Mulai dari tadi pembekalannya Pembelajarannya Terus interaksi sama hewan Dan menikmati fasilitas-fasilitas lain Seperti ada ikan terapi dan juga ada kolam berenang Iya, kolam berenang terakhir Berarti sudah istilah lelah Belajarlah mengenal hewan-hewan Mereka bisa berenang Have fun-nya di situ juga Ini untuk bukanya itu dari jam berapa? Nah, kalau kita buka itu Biasanya kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 Tapi kalau seandainya tanggal merah Seperti minggu atau libur nasional Lebih pagi? Dari jam 8 sampai setengah 6 Oke, oke Tapi kalau untuk sekolah Itu biasanya sekolah pada mintanya jam 8 Karena kan kayak sekolah Ngantar anak sekolah Mbak, pagi dong Kalau siang nanti susah anak-anak yang ngantar ke sekolah Jadi juga lebih pagi Kalau untuk kunjungan sekolah bisa pagi Iya, betul Oke Kalau untuk kunjungan tadi Berarti dalam satu hari itu Biasanya ada berapa sekolah yang datang? Kalau dia musiman Musiman Nah, jadi kayak misalnya nih Akhir-akhir tahun ajaran Itu kayak perpisahan TK kemarin Itu tuh sehari bisa 6 sekolah, 7 sekolah Dalam sehari Tapi kalau seperti Sekarang nih habis tahun ajaran Nanti pertengahan tahun ajaran tuh Paling sehari satu Atau di hari Sabtu biasanya Paling sering itu kunjungan di hari Sabtu Kalau minggu mungkin umum ya Iya, kalau minggu gurunya mau libur Kalau minggu gurunya bawa anaknya ke situ Iya, nah kalau Sabtu Orang tua bisa ikut Jadi orang tua bisa ikut Ngawanin anaknya kunjungan ke taman wisata air gitu Makanya banyak di hari Sabtu itu Kan sekarang aksesnya juga mudah ya Kesana, kalau dulu mungkin ada beberapa kendala Sehingga untuk menuju kesana agak lama Dan waktunya juga mungkin Ya, yang biasanya kita cuma menempuh 15 menit Dan bisa jadi satu jam Itu berbagai faktor-faktor yang ada di jalan ya Tahun kemarin tuh Waktu lagi booming-boomingnya Viral-viralnya batubara Mobil batubara sampai siang Itu memang akhirnya beberapa sekolah itu Membatalkan kunjungan Karena dia Kasian anak-anaknya harus Ke taman itu aja Bisa sampai sejam dua jam Padahal sekolahnya dekat Di kota Rata-rata emang sekolah kota Takut anaknya bosen ya Tapi kalau melihat grafik kunjungannya Itu seperti apa? Dari reopening ya Dari reopening kembali sampai sekarang Seperti apa? Kalau grafik secara keseluruhan Itu meningkat Alhamdulillah meningkat Apalagi tahun ini tuh Alhamdulillah Jauh meningkatnya Tapi Balik lagi Kita tempat wisata itu Termasuk salah satu sektor Yang paling sensitif Dengan kenaikan harga Iya Contohnya Kalau BBM lagi naik Gitu kan Karena kita ini wisata Kebutuhannya Kebutuhan paling akhir Itu kunjungan pasti menurun Atau misalnya Beras lagi naik nih Kemarin kan sempat dari 90 Jadi 140 Sekarang nah Oh pengaruh ya Pengaruh Karena kan yang tadinya Uang mingguan bisa spare Untuk jalan-jalan Ternyata untuk kebutuhan sehari-hari Iya Kayak gitu Atau misalnya nih Kayak anak-anak baru selesai Sekolah Habis beli Habis-habisan Iya beli peralatan Perlengkapan gitu ya Biasanya agak turun dulu Nanti dua bulan lagi Biasanya mulai normal lagi Berarti ada jeda nih Orang tuanya Untuk ngumpulin duit dulu ya Iya Setelah itu Setelah uangnya terkumpul Barulah pergi ke Pas kabut asap Misalnya kan Jadi termasuk sektor yang sensitif lah Iya Terus juga mungkin musim hujan ya Musim hujan Walaupun lebaran Misalnya hujan Hari itu biasanya agak sepi Karena kita outdoor semua kan Full outdoor ya Paling yang gak outdoor Terapi ikan Masa numpuk disitu kan gak? Terapi ikan berarti Indoor ya? Semi outdoor Jadi ada atapnya Oh Iya Kayak ini Kayak bisa duduk soalnya kan Kalau selebihnya outdoor sih Ih penasaran Ih pengen kesana Tanggal 9 ya mas Tanggal 9 katanya Tarian sekapur siri Saya sama Tarian persembahan Kalau bisa ada barang saya nya Gimana? Boleh juga Barang saya lagi Bok sekapur siri Iya 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 Tapi program yang Kunjungan tadi Cuma untuk sekolah ya Kalau misalnya untuk umum gitu Kayak misalnya perusahaan Atau dari dinas Atau mungkin dari perguruan tinggi Itu seperti apa? Ada gak? Kalau perguruan tinggi itu Biasanya tuh Lebih ke kelompok Misalnya kayak ada tugas Iya Tugas kewirausahaan kah Atau tugas Mengenai itu sudah ada berapa Dari UIN Sudah pernah datang Dari UNJA Tapi lebih ke kewirausahaan sih Kayaknya Itu kunjungan Atau cuma penelitian Atau gimana? Penelitian Iya penelitian untuk tugas Ada juga sih Untuk Kemarin itu kayak Penyiaran kayak gitu Juga ada Yang datang Kayak gitu Oke oke Mungkin buat konten ya Penyiaran Iya Kebutuhan konten ya Terus Kalau perusahaan Sudah ada Ketua family-family gatheringnya Sudah ada Oke Tapi memang Tidak sebanyak yang Anak-anak sekolah tadi Anak sekolah tadi Sudah alhamdulillah Sudah sangat banyak Dan itu artinya Disini Kelasnya berarti Bukan hanya untuk Anak-anak ya Tetapi juga secara umum Bisa datang Dan juga Menggelar berbagai event pun Disini juga bisa 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 Karena Yang sudah pernah gathering Disini Di taman wisata air Kita ini tuh Mereka tuh Banyak kasih Reviewnya gini Mbak kami enak disini Jadi Orang tuanya pada Gathering perusahaan Anak-anaknya bisa Main Main di sekitar Dan insya Allah aman Gitu Jadi anak-anaknya Gak nganggu Yang lagi acara Gitu istilahnya Dia juga punya Keasikan sendiri Bisa ngasih makan Kelinci Bisa ngasih makan Rusa Terapi ikan Ngasih makan burung Berenang Jadi Sama-sama senang Antara Si orang tua Yang punya acara Dengan anaknya Karena Di sana juga Ada yang mengawasi Untuk anak-anaknya Sementara mungkin Acaranya boleh berjalan Aja Kadang-kadang Kata sambutan Gak bisa ditinggalin Gak Gak Ada aktivitas sendiri Juga Gak ngaruh ya Aman-aman aja Berarti disini Membuka peluang juga Untuk perusahaan-perusahaan Atau instansi-instansi Ini menjadi salah satu Referensi juga Di tengah kota Dekat lah ya Dengan kota Karena itu udah masuk Kabupaten Muara Jambi Tapi kita ini juga Disuguhkan dengan wisata Dimana saat ini Orang-orang Jambi itu Juga lagi butuh banget Tempat-tempat wisata Apalagi kalau deket Pasti cepat banget Nah Tapi penyebar luasan Informasinya itu Yang penting sekali Dilakukan sehingga Kita juga bisa mendukung Lokasi-lokasi wisata di Jambi Ketika nanti ada wisatawan Datang dari luar Kita gak bingung Untuk mengarahkannya kemana Salah satunya bisa ke taman air kita ya Iya bisa Bisa sekali Kalau dari luar Kalau dari luar kayaknya Sudah ada beberapa Tapi sangat sedikit lah Masih gak seramai yang wisatawan lokal lah Dari Jepang pernah Oh dari Jepang pernah Dari Amerika itu Dia kebetulan ada Orang tua angkatnya di Jambi Kalau gak salah Jadi setiap tahun dia pulang ke Jambi Dia ke taman wisata air kita Oh Itu dari Amerika Oke 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 Dari India juga ada Dari India juga ada Oh bawa ketumbar gak Bawa sarukan kayaknya Bawa sarukan Nyanyi dong disitu ya Ada fasilitas live music gratis Ada sarukannya Iya itu Kalau lihat di IG Taman Wisata Air kita Ada tuh beberapa Dokumentasinya lah Istilahnya Yang wisatawan luar negeri tadi Oke oke Berarti kalau saya kesana Nambah lagi dong Satu lagi bule yang datang ya Ini bule dari mana ini Saya bukan bule Saya pak le Tapi saya penasaran juga Kan disini yang diprioritaskan itu Adalah satwa-satwa Kalau dari pengelolanya sendiri Untuk perawatan satwa itu Gimana sih Dan satwa apa sih Yang paling agak manja Untuk dirawat itu Pemeliharaan satwa itu Susah-susah gampang Gampangnya kalau lagi sehat Susahnya kalau lagi sakit Iya betul Apalagi kalau sakit gigi ya Iya sakit gigi Sakit gigi Sakit kepala Sakit perut Dan juga sakit semua Iya karena Kalau lagi sehat Pokoknya sebelum sakit Jangan sampai sakit gitu Oh sering-sering dikasih ceramah nih Kayaknya satwanya Ingat sakit sebelum sehat Ingat sehat sebelum sakit Ya gimana sih Ya jadi Gimana caranya Ya pakan nutrisinya itu Jangan sampai kurang Betul Terus kebersihan kandang itu juga Sangat penting Terus vitamin-vitaminnya Kalau mengenai mana yang paling rentan Beda-beda rentannya Kalau kelinci itu paling rentan Kembung Oh kembung Iya Kenapa dia sering makan wortel Kalau dia kembung Itu kalau tidak cepat Pasti mati Ujung-ujungnya pasti mati Oh Jadi Kayak kelinci kan Yang paling sering salah Di Apa ya Di masyarakat adalah Kelinci makan kangkung Padahal gak boleh makan kangkung Gak boleh malah ya Tantangan ya Karena kan gas Di kangkung itu kan Banyak kandungan gasnya Malah nanti rentan kembung dia Iya Atau misalnya wortel Kayak yang Eh wortel boleh ya Boleh tapi tidak banyak Dan Kalau tidak dalam musim hujan Karena itu kan kandungan airnya Juga tinggi Jadi sebenarnya Makanan kelinci yang Bener-bener disukai Dan aman untuk kelinci itu apa Yang aman itu sebenarnya Hei Hei Kering Hei Lo makan apa kelinci Hei Itu Atau misalnya Eh dia makan Makan rumput kering Iya seharusnya itu Udah kayak sapi dong Iya Sapi Waduh Kalau di hei Berarti berapa ton Sapi rumput basah Jadi Kalaupun gak hei Atau rumput kering Minimal Misalnya kita siang Ngarit rumputnya Sore baru kasih Kayak gitu Atau rumput-rumput yang deket Rawa-rawa itu juga gak boleh Karena kandungan airnya tinggi Oh Berarti emang bener-bener Rumput kering yang berada Di tanah kering ya Yang jauh dari air ya Iya Tapi amannya tuh Kalau kita sekarang Pelet sih Kalau kita buat sendiri Soalnya kelinci kan banyak ya Jadi kita produk sesendiri Dan di pellet itu Kita bisa masukin Apapun yang kita mau Biar kelinci kita sehat Kita mau tinggi protein Misalnya Kita banyakin ini Banyakin vitamin Kasih susu Jadi di pellet itu Sudah bisa kita Takar buat Nutrisi si kelinci Kalau kayak gitu Kalau jenis reptil Kayak ular Itu kebersihan kandangnya Terus dia wajib Direndam dan dijemur Itu wajib Kalau ular tuh Ada vaksinnya gak sih? Vaksin sih Enggak ya? Enggak ya? Vitamin? Vitamin? Vitamin Vitaminnya ada Nanti pas direndam Itu aja kita kasih vitaminnya Oh berarti dia ngeresap sendiri Ke kulitnya Ngeresap sendiri ya Kan nanti dia minum Waktu ngerendam kan dia minum Oh bisa ya? Sambil berendam minum air ya? Iya makanya ada istilah itu Nah itu pun juga rendamnya kan Pakai air daun sirih Kalau enggak Oh pakai daun sirih Dia agak-agak elit dikitnya Biar kulitnya rapat ya Iya wow Kan kulit-kulit ular tuh kan Makanya sering ini Sering kelupas ya Gara-gara renggang ya Iya Kalau ngelupas tuh Berarti dia lagi ganti kulit Iya Itu lagi ganti kulit Abis facial dia Makanya ganti kulit Eksfoliasi Kalau skincare sekarang ya Aduh Nah itu Kalau enggak dia jamuran Jamuran tuh malah bisa mati Kayak gitu Sayang Kasian juga ularnya ya Kalau mati ya Terus ada berapa jenis ular disitu? Kalau ular kita disitu ada dua Palingan yang Kita jenis piton Karena bagaimanapun kita ular Itu kan untuk edukasi satu Iya Terus yang kedua kita mencari hewan yang paling aman Jadi kalau piton itu Jadi ular itu ada dua sebenarnya Mas ada yang berbisa tidak berbisa Kalau piton dia tidak berbisa Dia hanya membelit Pada kalau yang liarnya Kalau yang ini ular saya terlalu gemuk Jadi enggak bisa belit Dia hanya lagi Gitu Karena sering dimakan Dikasih makan terus ya Makannya enak-enak lagi kata ularnya Jadi dia enggak bakal belit Dia enggak bisa belit Jadi Kita tuh Jenis yang piton Hanya Hanya Memelihara Jenis piton Karena itu paling aman Karena kita nanti kan edukasinya untuk anak sekolah ya Anak sekolah ini Sejinak-jinaknya Sebaik-sebaiknya hewan Kan anak-anak ini terlalu excited ya Iya Gitu kan Jadi Kita harus mempersiapkan Mental ular kita Siap untuk diteriakin Gitu Berarti dilatih terus setiap hari ya Iya Jadi Kita cari yang paling aman Yang paling kalem Yang paling itu Nah jadi Jatuhlah ke jenis yang mau lurus Itu Nah Albino itu juga kan Sebenarnya kelainan genetik Karena dia kelainan genetik Badannya jadi lebih lemah Dari ular biasanya Oh jadi agak lembek ya Enggak Dari segi kesehatan fisik Oh kesehatan fisiknya agak down ya Iya Jadi lebih manja Tapi kelebihannya jadi lebih aman Kayak gitu Berarti ular ini Banyak dipegang juga sama Anak-anak ya Anak-anaknya yang gak takut malah ya Gak takut Ular yang takut Enggak sih Dia gak ngomong Ada namanya gak sih ularnya Ada Jadi semua hewan Di taman wisata kita itu ada Eh kelinci juga ada namanya Enggak sih Yang itu soalnya udah lima puluhan Sampai seratus Agak sisa juga Yang absennya satu-satu ya Satu A2 A3 A4 A5 Kan gak mungkin Sampai seratus Kayak gitu kan Paling yang Kayak kuda Itu Ainun sama Habibie Ainun Habibie Kalau domba Kita ada domba garutnya Bebeb Itu manja juga Si bebeb panggilannya Iya Monyetnya abu Terus Eh si ular tadi siapa namanya Molu Namanya Molu Mambil dari jenisnya Kan ada dua tadi Iya kalau yang itu Satu Molu Dia show aja Dia ular biasa Maksudnya itu tidak albino lah Istilahnya Kayak gitu kan Terus ada iguana Itu igun sama dino Igun namanya Ya kakak tuanya juga lucu tuh Ada Ryu namanya Oh Ryu Udah kayak ini ya Apa hero-hero Iya hero-hero Jepang Jepang ya Dia suka anime Suka nonton anime Wibu-wibu Hebat ya Satwa-satwa disana ya Selain dikasih fasilitas makan Juga dikasih fasilitas nonton Iya Biar berkembang Biar berkembang Betul Betul Pantesan sehat-sehat semua disana ya Ternyata Ternyata Oh aman Siap ya Nanti kita pengen coba itu pegang ular Jadi rata-rata pegang ularnya itu di tangan atau di leher Di leher Kan ya udah gede Oh udah gede Udah 10 kilo Kita tuh pelihara dari umur 2 bulan Sekarang udah hampir 3 tahun Udah masuk 3 tahun Jadi dari sebesar tangke sapu Sekarang sudah Sekarang sudah sebesar matang pohon Besar banget ya Iya besar Besar sekali Makannya apa? Kita kasih ayam Ayam Kirain ayam krispi dikasih tepung gitu kan Ayamnya ayam potong tapi Oh bukan ayam gepre Bukan Dia gak suka pedes kata dia Nanti takutnya dia bawang kotoran ada cabenya Serem amat jadi merah-merah Kenapa ayamnya ayam potong untuk mengurangi sens berburu dia Mungkin waktu kecil dia masih tikus hidup gitu kan Tapi kan dalam prosesnya kan dia tetap Bunuh dulu gitu kan Bunuh makanannya dulu baru dimakannya gitu kan Biasanya dia ngebunuhnya itu dililit dulu ya? Iya dililitnya dulu Baru nanti sudah mati Baru dimakan Baru dimakan Tapi karena dia udah gede Udah bisa diajarin Kita mulai mengajarkan ayam potong tadi Karena ayamnya mati Ya berarti dia tinggal kap aja Dan disuapin Oh disuapin Iya jadi memang benar Pake celemeng gak suapin? Enggak pake meja ini pake piling Udah kayak bayi ya? Enggak pake penjepit lah Penjepit Jadi kita suapin Itu maksudnya apa? Ya itu Biar dia tidak agresif lagi Oke oke Tapi kebutuhan Dia tetap terpenuhi Ayamnya pun Bagiannya itu yang pentung Yang oh yang Hanya pentung aja Pahak bawah Pahak bawah Pahak bawah ya Karena itu tulang paling aman Kalau yang lain kan Kayak dada kan Tetap ada tulang tajam-tajamnya Oh Berarti bagian atasnya bisa lah ya Dimakan sama pengelolaannya ya Jadi beli 4 kilo Dia sekali makan 2 kilo itu Wih banyak banget ya Berarti kalau 1 hari Makannya berapa kali? Dia 2 minggu sekali Makannya 2 minggu sekali? Iya Karena ular itu Jadi kalau cewek-cewek Mau diet tuh Contoh ular 6 bulan bisa gak makan Nyimpan makanannya dimana Wah Jadi dia itu ular itu termasuk yang Hewan paling tahan tidak makan Jadi sebulan sampai 6 bulan Kalau dia sudah kenyang Udah makan Dia bisa gak makan-makan lagi Tapi kita itu Oh tahan ya? Ya tapi kita itu Setiap 2 minggu Kita kasih makannya 2 kilo Berarti 2 kilo 2 minggu Tapi nanti Kalau dia sudah mau ganti kulit Atau shading Itu kan biasanya dia menunjukkan Tanda-tanda Mungkin matanya mulai putih Ada bercak putih Itu biasanya mau ganti kulit Warnanya lebih kusam Nah itu kita gak boleh kasih makan Karena kalau kasih makan kan Badannya jadi gede Sedangkan dia harus mendorong kulitnya yang lama Oh Ya kan? Kalau misalnya gede Gak bisa dorong Kalau gagal shading Itu bisa mati ularnya Aduh kasihan juga ya Jadi memang Memang lebih teliti aja sih Setiap perubahan-perubahan Hewan-hewan tuh semuanya Walaupun dia gak ngomong Dia memberikan Ciri-ciri lah Memberikan Tanda-tandanya Tanda-tandanya Sinyal-sinyalnya Oh ini aku Lagi sakit Oh ini aku mau ganti kulit Kalau lapar Dia tanda-tandanya gimana? Udah kecil Jadi kulitnya jadi keriput Oh itu tanda-tandanya Kalau dia lapar ya? Iya Kalau sakit? Kalau sakit dia kan gini Hewan itu misalnya kan dia punya kebiasaan Misalnya keeper Kalau yang merawat hewan itu biasanya kita panggil keeper Jadi keepernya itu misalnya Begitu masuk kandang Bawa makanan dia langsung datang Atau misalnya dia lincah gitu Excited dia ya? Excited Tapi begitu hari itu misalnya pagi itu dia masuk Terus kok cuma diem aja di sudut Nah itu perlu di Dicek Dicek mungkin ya? Perlu diperhatikan lah dulu Perhatikan dulu Terus dilihat dari kotorannya juga Nah jadi kalau hewan itu dilihat dari kotorannya Apakah benyek misalnya kayak gitu Atau terlalu cair Atau warnanya segala macam kayak gitu Bisa jadi agak mencret ya Bahaya juga takutnya Kalau misalnya gak segera ditangani Ini keselamatan ularnya bakal terancam Iya iya Soalnya kalau ular kan Di jambi mungkin sudah ada Tapi tidak terlalu banyak Jadi saat ular itu sakit Gak ada tempat bertanya mas Iya Karena dia bingung ya Mau pergi ke dokter Gue jalannya lambat katanya Maksudnya tuh Kalau kucing di rumah sakit kan banyak Tempat kita bertanya Iya betul Tapi karena alhamdulillah tadi Ibu kan punya relasi dokter-dokter hewan Di kebun minatang lain Yang bukan di jambi ya Iya yang bukan di jambi Misalnya kayak gitu kan Jadi karena tuh Penyakit ular kan Di satu ini mungkin dia kena sakitnya jamur Di satu ini kena sakitnya ini Jadi pengalaman Beda-beda ya Beda-beda Itulah untungnya punya relasi banyak Jadi pengetahuannya juga banyak Sehingga bisa diterapkan Iya Sama satua sendiri ya Iya Oke Tadi ada iguana juga ya Namanya igun dan Igun Igun sama dino Igun sama dino Ada dua berarti Dua Tapi yang cewek igun Yang cewek malah igun ya Iya Wah tomboy ini Lebih kalem Lebih Malah kalem ya Itu lebih Kalau bahasa jamnya lebih nye-nyean Nye-nyee kau nih Iya Jadi kalau di elus-elus tuh Nanti matanya mejem gitu Nanti berhenti di elus Dia berhenti juga Buka lagi matanya Buka lagi Manja berarti iguana ini Kalau iguana ini emang dari awal sudah ada? Enggak Kita mulai program edukasi tadi sih Kita sudah mulai memperbanyak hewan-hewan jinak yang esotisnya Oke Dari reopening ya Ini didatangkan dari mana iguananya? Kalau iguana sama ular kita beli Belinya itu di Jakarta kenalan ibu juga Yang memang Berarti di tempat-tempat yang sudah legal ya Legal Dan memang orang tuanya itu juga hasil ternak Jadi dia tidak pernah mencoba untuk hidup sendiri Di alam liar Karena sensenya sudah hilang Jadi memang dia sudah tergantung dengan kita Jadi Kenapa harus kayak gitu? Ya karena tadi kita kan membawa visi untuk edukasi Edukasi itu emang harus aman Karena anak-anak belum paham bahaya Belum paham Kadang-kadang walaupun dia baik kan sering dicocol-cocol sama anak-anak disini-sini Jadi kita harus mencari yang emang benar-benar aman hewannya Tapi biasanya kalau ular kan pertahanan dirinya mungkin dengan bisa Atau kalau yang tidak berbisa kan pakai gigit atau lilit ya Tapi kalau iguana ini apa? Iguana kan masih satu keluarga dengan buaya Bukan ngomongin mas ya Saya bukan buaya Saya biawa Sama masih satu keluarga Jadi pertahanan dirinya itu melalui ekor sama gigit Jadi ekornya dikibaskan dan itu sangat sakit Berarti ekornya itu ada kayak duri-duri gitu ya? Duri enggak tapi keras iya Dan nyebatnya itu keras Aduh sakit banget ya Kayak lagi disebat pakai ikat pinggang ya Iya Dan itu sakit Dan gigi Gigit-gigitnya Jadi kalau reptil itu giginya juga cenderungnya itu condongnya ke dalam Jadi kalau begitu digigit itu intinya jangan panik Jangan langsung ditarik Karena kan gigitnya biasanya lurus ya Ini agak ke dalam jadi semakin sobek gitu Biasanya kalau hewannya peliharaan biasanya dia akan melepas sendiri Atau misalnya dia tidak melepas sendiri cari air mengalir Jadi dialirkan air Oh oke Tapi kalau misalnya ular Kita kepepet dan itu bukan hewan peliharaan Misalnya kalau cek-cek ada parfum itu disemprot aja Tapi itu kayaknya pilihan terakhir Karena apa? Oh dia enggak suka wangi-wangian gitu ya? Sakit Kedianya sakit parfum itu Berarti nyemprotnya ke bagian muka? Iya jangan ke baju Jadi kita nyewangi Enggak takutnya ke badan ularnya kan Ularnya sampe tamu nongkrong gitu kan Iya ke bagian yang di kan tadi lagi gigit ini nih Disemprotkan lagi Oh disemprotin aja Oke 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 Tapi itu kalau bisa jalan terakhir lah Kalau enggak ada jalan lain ya Iya kalau itu bukan peliharaan Karena kalau peliharaan kan Kita udah sayang sama dianya Iya betul Dan dia sakit kan jadi sedih juga Kita juga sedih Bawaan hati juga ya Iya betul Karena emang kita besarin dari kecil Gimana caranya? Karena udah terlanjur sayang banget ya Jadi agak susah dilepas ya Jadi kita penting Yang penting yang anik Gitu aja Karena salah satu tanda sayang juga Dari iguana tadi Itu tadi ya Dia mainin tangan kita Dimasukin ke mulutnya Iya mungkin juga Bisa jadi kayak kucing lah ya Kalau kucing kan biasanya kan suka gigit-gigit Itu kan tandanya sayang ya Kalau iguana dia ngeluarin lidah dulu Oh lidah dulu Dia kenalannya nanti Kalau emasnya kesitu mungkin bakal dikeluarin lidahnya Kenal Tapi iguana gak ada bisa kan? Iguana gak ada bisa Gak ada bisa Gigit aja Giginya tajem ya? Tajem lah Tapi dia kan makan sayur Sayur dan buah Kalau iguana Sehat ya? Sehat sekali Diet banget ini iguananya Makan sayur dan buah Gak makan daging karnivora? Daging gak Tapi kalau susah juga Kalau misalnya iguananya lagi mogok makan Susah juga Oh bisa mogok makan juga iguananya? Bisa Ini si igunnya agak manja ini Jadi kita coba Kadang-kadang kan yang paling saling itu dalam Kita kan ada variasi pakan jatuhnya Jadi Bagusnya hewan itu Tidak hanya satu jenis pakan Iya Jadi ada kangkung Ada toge Ada wortel Oke Kalau misalnya sudah gak habis Itu kita sudah bingung Oh Kita kasih labu juga Enggak Kita kasih Kadang-kadang itu karena birahi juga bisa Dia lagi pengen gitu Salah satunya lagi pengen Iya Dan satunya lagi mungkin gara-gara putus cinta Iya Lagi birahi kok aku dikasih makan Aku kayak minta cowok Bukan minta makan gitu Mungkin gitu Mungkin gitu Malah aku dikasih makan Malah dikasih ganti kates Bukan kates Lanang weh lanang Kayak gitu Kayak gitu Kayak sih kalau hewan sudah susah makan Kita juga Kita pusing Pusing ya Berarti perawatannya juga Susah-susah gampang ya Makanya susah-susah gampang Gampangnya kalau dia lagi sehat Lagi banyak makan Itu gampang sekali Indah sekali dunia ini Kalau sudah sakit Mulai pusing Oke Itu untuk iguana ya Igun dan Dino Dino Eh Dino Igun dan Dino Bentuknya kayak dinosaurus kan Jadi kita kasih makan Nah kalau iguana ini juga bisa dipegang sama pengunjung Bisa digendong Digendong Kayak gini Nanda gabut pernah gendong tuh Oh pernah ya Udah dateng tuh Kan masnya yang belum Nanda sudah nih Terus nih Terus didorong nih Aman-aman Nanti kita foto bareng deh Sama satu-satu yang ada disana Satu-satu ya Satu-satu ya Tapi iguana ini sudah sempat berkembang biak gak? Karena kan sepasang ya? Iya sepasang Coyok-coyok ya? Itu yang bisa Yang bisa edukasi interaksi Tapi kalau yang untuk show-nya aja Oh ada lagi ya? Ada empat Jadi kita enam ya iguana Oh ada enam Iya itu sudah ada Pernah bertelur Tapi kayaknya belum berhasil Netas Karena mungkin dinya injak sama Bapaknya itu tadinya Karena Kadang kan bertelur malam Kita taunya kan paginya Waktu Tiba-tiba udah pecah aja Udah ngasih makan Atau udah dingin Misalnya kayak gitu Jadi gak selamat Gak berhasil Oke berarti ada kesempatan lah Untuk mereka bisa berkembang biak Dan juga bisa banyak lagi Yang berdomisili di Jambi ya Berdomisili Jambi ya KTPnya mau dari Jambi tapi itu KTPnya mau dari Jambi Gak apa-apa ya Berarti orang Jambi ya Ini iguana dari Jambi Karena kan lahiran Jambi Iya betul-betul Semoga nanti bisa lahir Makin banyak lagi ya Iguananya ya Kalau sekarang ada 6 Mungkin tanggal 9 Bisa jadi ada Lebih dari 6 ya Kok bisa tanggal 9 Pas mas datang jadi nambah ya Mungkin 9 bulan-bulan Bulan-bulan depan lagi gitu Entah bulan berapa Gak tau ya Iya betul-betul Tenggal 9 aja gitu Terus apalagi yang bisa dipegang tadi Selain ular dan juga iguana Dan juga kelinci kakak tua Nah kalau kakak tua ini gimana Sama gak perawatannya Kayak burung-burung pada umumnya Kakak tua itu Sama kalau dari makanannya gampang Cuman dia kan termasuk Burung paruh bengkok Oke Kalau burung paruh bengkok itu Dia yang paling terkenal Nakalnya Dia suka gigit-gigit Jahil ya Jadi walaupun Gini-gini dong dia Gak dia suka Di rantainya pun Suka digenicin gitu Makanya lovebird kan Termasuk paruh bengkok itu Kandangnya pun juga gak bisa Yang kayu kan Lovebird Wow Nah kakak tua apalagi Paruhnya gede Nah itu yang Sampai sekarang Tuh yang edukasinya tuh Kalau Anak sekolah yang udah gede aja Dikeluarin Oh yang kecil gak usah dulu ya Takutnya Dia kagetan langsung Gitu Karena anak kecil kan Sensitivean ya Ketika mungkin ada yang aneh Dia Apa refleks gitu Anak kecil ini terlalu Excited Akhirnya dia teriak-teriak Kakak tuh langsung Nyanyi-nyanyi Burung kakak tuh Serius Langsung dia nyanyi Gitu kan Otomatis Ini titisan Titisan Saiful Jamil nih Serius ngeliatin Ngapa nih ya Ada apa Ada konser gak nih Ada konser gak ya Katanya Kalau yang dewasa kan Udah bisa lebih kalem Dalam megang Riunya Jadi kita tuh masih agak Takut-takut Kecuali Kecuali anak-anaknya Bisa dibilangin Tenang ya Jangan Bikin kaget riunya ya Usia kakak tuanya Berapa sekarang Usianya 2 tahunan Ada sih Oh sudah 2 tahun Berarti udah pake susu formula ya Iya Yang di stonan ya Yang di retail modern Dia jagung makan ya Makan jagung Iya jagung full Cuman jagung aja Yang lain gak ada Gak ada Kalau vitaminnya ada Vitaminnya enggak Karena kita kan naroknya Di dalam Kayaknya dia Tidak Apa ya Terkontaminasi Dengan yang di luar Kayak gitu Oke Karena dia agak spesial Jadi Dia memang taruhnya Di dalam ruangan Bener-bener di ruangan Oke Berarti ketika Dikasih interaksi Sama anak-anak Ataupun pengunjung Itu berarti diikat ya Tetap diikat ya Ada rantainya Ada rantainya ya Pengunjungnya pake salung tangan kulit gitu Karena kan Kakinya Kakinya lumayan sakit Tajem juga ya Oke Biasanya dia tuh Dinginggep disini ya Iya Saya pernah tuh foto Sama kakak tua tuh Tanggal 9 ya mas Tanggal 9 nanti foto lagi kayaknya Saya mau posting soalnya Udah greget banget Kalau yang kemarin udah saya posting tuh Waktu ibunya masih ditamarimba Oh iya Saya dikasih kesempatan Untuk megang kakak tua Waktu itu Aduh keren banget Sekarang mau sama anaknya Iya 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 Boleh-boleh Semuanya nanti dikeluarin Kita coba semua ya Tanggal 9 Tanggal 9 Catat Tanggal 9 Selain kakak tua Apalagi Eh tapi kakak tuanya ada berapa disana Kakak tua satu Satu aja Kakak tua tuh sebenarnya tuh Kita nyelamatin sebenarnya itu tuh Jadi dia kayaknya Udah perustasi ya Pohon bambu tuh sudah hancur-hancuran Oh nemu Nemu Di hutan di dekat lokasi itu juga Dekat rumah sih Oh dekat rumah Oke Kasian ya Iya udah hancur badannya tuh Dia udah Udah stress Tapi ini-ini Yang ditemukan ini Waktu pertama kali nemukan Itu kakak tuanya itu Apakah peliharaan atau liar Saya kurang tahu Karena disitu Badannya udah hancur Terus dia udah sangat kurus Terus ngeliat manusia tuh Takut Takut Lebih ketakut Kasian juga ya Iya jadi itu agak lumayan lama nih Seriu ini Sampai jadi semanja sekarang gitu Sekarang sudah manja juga Iya Kalau dipegang Kalau lehernya ini Berarti minta dikucuk disini Oh Kalau sayapnya dibuka Berarti minta dikucuk di keteknya Nanti dia ngasih tanda-tanda itu Itu sekarang manja Alhamdulillah sehat Terus kalau tanda-tanda manja Kalau misalnya orang yang sudah sering berinteraksi sama dia Dia tahu nggak? Tahu sih Tahu ya? Kayak misalnya tiba-tiba dia deket gitu Nggak Nggak ada kan ada tenggerannya Jadi nggak bisa langsung Ah ini aku kena langsung dateng Oh Oke Kita yang mendekatkan diri Kita yang mendekatkan Oke oke Ini membantu satwa yang Kesusahan juga di luar ya Kasihan ya Iya Dia lagi merana Badannya kurus Mungkin lagi putus cinta Akhirnya datanglah Mbak Rera Akhirnya udah diselamatkan Dan sekarang Alhamdulillah Bulunya udah lebat Sudah bersih Sudah rapi Sudah wangi Sudah bisa jadi model ya Sudah bisa jadi BA Oh BA Kalau foto satwa itu yang paling populer tuh ya Mulu sama si Riu tadi Karena unik kan soalnya Iya betul Betul Kalau Igun juga Cuman orang tuh karena Sebenarnya dia tuh lembut hatinya Tapi tampangnya agak serem Tampangnya agak serem Si Igun tadi Bujang serem nih kayaknya Iya Jadi orang-orang agak ragu Padahal lebih Lebih kalem si Igun Orang kayak Ini kok sen amat Orang takut jadinya ya Padahal dia gak masalah Kalau dipegang juga gak masalah Selain tadi kakak tua Sama iguana dan juga ular Apalagi yang bisa dipegang? Kalau kura-kura bisa Kalau kuda bisa ditunggangin Oh keliling? Keliling ada putarannya Oh memang khusus untuk putaran kuda Ada aja atau keliling wisatanya? Keliling wisata mungkin Biayanya ya mas Siapa tau kan? Iya Siapa tau juga bisa keliling Moro Jambi gitu Keliling Tugu Keris gitu ya Dari taman ke Tugu Keris Ya gak lah Dia ada putar Karena kan emang biasanya anak-anak yang Yang nunggang ya? Berarti penunggangnya ada? Iya jokinya ada Kalau mungkin kalau yang kayak gitu Lebih ke stable lah ya Kalau yang pengen dewasa Mau berkuda Iya Kayak gitu Selain kuda apalagi? Sementara itu dulu Monyet Oh monyet bisa juga? Bisa Si Abu Si Abu bisa Namanya Abu Abu ini gak? Interaktif gak orangnya? Interaktif Dia biasanya suka Kalau dimandiin dia di maja Kalau ketemu orang gitu Interaktif gak? Interaktif Tapi dia tuh Kasiannya tuh Iya itu Anak-anak tadi tuh sering nyorakin gitu kan Kita sering jangan-jangan Kalau nyorakin Dia monyet soalnya Dia monyet soalnya gitu Dia akhirnya sembunyi-sembunyi Dia mau ketemu sama orang ya Iya itu sih Tapi lucu ya Berarti usianya tua Badannya masih kecil Jenisnya jenis monyet kecil juga soalnya Kan ada tuh mojet yang gede Iya Beru misalnya Beru tuh kan agak serem ya Itu bahaya Dan usil juga gak sih Kalau beru tuh? Beru itu sangat kuat Dia bisa Makanya kita juga Belum bisa menghandle Makanya kita tidak memelihara Kayak beru itu Dia kuat itu Bisa bunuh orang laki-laki dewasa Bisa Oh iya Kalau yang beru dewasa Jantannya Wih ngeri banget berarti ya Iya memang Kalau ketemu beru nih ya Karena kita belum Untung kita gak ada pohon kelapa disini Tapi kalau di sekitar wisata itu kan Ada banyak hutan juga kan Disitu kan masih banyak monyet juga kan Monyet, ekor panjang Monyet biasa lah Tapi kalau Kan ada si siapa tadi nama monyetnya? Abu Abu Kan ada abu disitu Abu kan sering ngeluarin suara gak? Iya Sering kepanggil gak? Monyet-monyet sekitar Sering komunikasi gitu Itu kalau dia Oh Itu berarti ada yang datengin dia Itu biasanya Oh ada yang silaturahmi Dia malah gak seneng Kalau monyet itu masuk ke wilayah dia Kayak gitu Jadi nanti dia bunyi-bunyi Pas saya dateng tuh dia ngeliatin Ngaduin Mbak Mbak itu itu jangan masuk gitu Oh oke Ngasih tanda-tanda dan juga isyarat ya Si abu nih ya Takutnya nanti monyet-monyet liar itu Buat onar disitu ya Jangan-jangan itu monyet liarnya geng motor gitu Begal-begal Karena monyet itu masuk Tapi memang gak setiap Dia kan Biasanya monyet ini kan keliling ya Keliling dan kelompok Nanti pas mampir gitu kan Ya itu Makanan-makanan kan kayak Kalau Kandang kita kan banyaknya yang terbuka Ya kan Tempat makannya kayak landa Kayak gitu kan Ada sisa-sisa makanan Itu diambil sama monyet itu biasanya Oh oke Jadi abu gak suka Dia cari kesempatan ya Cari makanan gratis aja lunyet Iya Iya itu Makanya-makanya abu tuh gak suka Kalau ngeliat Monyet-monyet tuh dateng Kayak gitu Oke 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 Nah ke depan ada satwa-satwa lagi Yang mau dihadirkan di taman ini Ada rencana-rencana gitu Jadi Kalau sekarang kita kan baru selesai renovasi kandang-kandang Karena kan dari Udah hampir 8 tahun belum pernah renovasi Kita renovasi kandang-kandangnya Udah selesai? Atau progres? Udah Sekarang mau progres Lagi renovasi loket masuknya Oke siap Karena memang Biar sesuai Biar sesuai SOP ya Iya Terus nanti terakhir Insya Allah tuh Kita udah punya banyak ayam kalkun Ayam kalkun tuh kan lucu-lucu tuh Eh lucu banget Gendut Gede Berisik Ketuk-ketuk 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 Kayak gitu Jadi kita mau Jakunnya itu ya Iya Jadi dan Ayam kalkun kita tuh baik-baik semua Jadi kita mau bikin Taman ayam kalkun Jadi kan ngasih makan burung Sudah Ya kan nanti Dikasih jagung Dari loketnya Terus Eh rusa tadi juga ada ya? Rusa bisa Nanti dikasih wortel Wortel itu bisa ngasih makan rusa Sama kelinci Nah nanti Kalkun itu udah banyak Sekarang kita mau bikin Taman ayam kalkun Jadi masuk Ngasih makan Kayak gitu kan Atau mungkin nyanyi Bareng-bareng dengan kalkunnya Bisa Iya bisa Cinta siapa Ketuk-ketuk Jadi masih nyanyi Nyanyi ayam Kere-kere-kere-kere-kere Kayak gitu Nyaunnya gitu Ini cocok Buat konten Ini cocok banget ya Ini serius ya Jadi kalau anak-anak teriak Wow gitu kan Kere-kere-kere-kere-kere Atau 20-20 bunyi semua Aduh paduan suara Jadi semua ya Tapi apa hal yang harus diperhatikan Ketika ada pengunjung yang datang Ke Taman Wisata Air kita ini Supaya nantinya mereka gak Salah Perilaku Dan juga mungkin Salah ini ya Salah tindakan Kepada satwa-satuannya Karena takutnya nanti Merugikan satwanya juga Apa aja tuh Do and dance-nya Kalau yang enggaknya Itu yang Dulu itu Dia tuh biasanya Oknum ya Maksudnya memang Tidak semua pengunjung Betul Paling ada Satu dua Gitu kan Ada aja Yang paling susah itu adalah Kalau dia ngelemparin satwa Oh Ya kan Dia ngambil Kayu kah Batu kah Di deket-deket situ Dilemparin Gitu kan Nah terakhir tuh ada yang usil Ngebukain kandang Kandang Aduh Kandangnya itu Kandang Anak kuda Jadi Ainun itu kan punya anak Anaknya namanya Habibi Dan itu masih satu tahun Nah hewan ini Sama lah Kayak kita Masih terlalu excited Kalau keluar Nakal Tapi nakal hewan yang lucu Gitu sebenarnya Gitu kan Jadi begitu dibuka Dia langsung berlari Kemana-mana dia ya Kan Jadi kita takutnya Keselamatan pengunjung yang lain Seperti itu Kadang-kadang ada yang Usil-usil Ya pasti ada ya Nah ini harus dijaga juga Apalagi Para pengunjung yang membawa Anak-anak kecil ya Untuk tetap diperhatikan Tingkah laku anaknya Supaya nanti Nggak hanya merugikan dia aja Tapi juga bisa Berpotensi merugikan Orang-orang lain Yang ada di situ ya Nah termasuk ini Mas Jadi taman kelinci kita itu Dulu sebenarnya Memang bisa masuk Kedalamnya Ngasih makan Gendong Seperti itu kan Nah jadi Kita selalu edukasi Dan memang ada Yang jaga Bilang misalnya gini Ini kita ajarin Cara gendongnya Seperti ini Kalau misalnya Kelincinya Berontak Berarti kan hanya Sebenarnya itu Posisi duduknya Gendongnya aja Yang nggak pas di Kelincinya Jangan dilempar Taruh lagi ke bawah Gitu Terkadang refleks Jadi ngelempar gitu Nah banyaknya itu Kelincinya keseleo Ada yang patah kaki Ada yang keseleo Nah itu tuh yang kasihan Seperti itu Jadi Memang sekarang kita Belum menemukan Formula nya Jadi untuk sekarang Memang ngasih kelinci Itu kembali lagi Dari luar Kalau dulu bisa masuk Kalau burung Memang ada beberapa juga Burung kita tuh terlalu jinak Kadang-kadang tuh Keinjek Karena dia terlalu Ngerubungin di bawah Gitu kan Tapi itu masih bisa lah Kalau kelinci Soalnya terlalu rentan Kalau burungnya Dia bisa terbang Kalau kelinci tuh ya Terserah yang di kita Apalagi kelinci nya Sering dipegang Dia makin jinak Makin diem aja Betul Jadi sama kayak kucing Jadi dianya yang menderita Nah jadi untuk sementara Memang Ngasih makan kelinci nya Dari luar Dari luar ya Nggak bisa gabung langsung Ke dalam ya Karena ya itu Dulu itu Kan kasihan seumur hidupnya Seleo patah kaki Kan kasihan ke hewan Betul sekali Nah untuk tenaga Yang ada di sana Yang tenaga profesionalnya Yang untuk melakukan Pengawasannya Seperti apa Kalau ke pengawasannya Kayaknya saya langsung ya Karena kan kita juga Baru Baru mulai bangkit lagi Memang Diakui pegawainya Belum banyak Jadi saya masih Ngehandle semua Oh berarti mayoritas Mbaknya ya Iya Terus paling Kan sudah ada Korlapnya Koordinator lapangannya Mungkin Yang Satu itu Sudah dibawa sih Sudah dibawa kemana-mana Kayak kebun minatang Bukiting untuk belajar Itu dibanding Magang Istilahnya Jadi Ke Taman Rimba Juga sudah Gitu kan Keeper-keeper Biasanya sudah dibawa minimal Ke Taman Rimba Semua Biar melihat Oke Studi tiru ya Studi tiru ya Iya Sambil belajar Sambil belajar Terus dia bisa nanya-nanya Gitu kan Nah itu Itu ada berapa orang hewannya Oke oke Tapi kalau ngawasin Masih saya Sama ibu kayaknya Oke mbak sama ibunya ya Oke baiklah Nah disini kan kita pengen kesana nih Tapi dari tadi kan kita belum nyebutin alamatnya dimana Cuman Sekedar spil Muaro Jambi aja ya Padahal Muaro Jambi itu luas Dari berbagai sisi Betul Kumpay juga Muaro Jambi Mestong juga Muaro Jambi Sungai Bahar Muaro Jambi Muaro Jambi Nah ini lokasi pastinya untuk Taman Wisata Air Keto ini ada dimana Dan kasih gambaran yang jelas Supaya siapa tau weekend ini kan nanti banyak nih Sobat-sobat mau kesana Baru tanggal muda nih Betul Masih tanggal muda Duit masih banyak Dimana yuk silahkan mbak Ya kalau alamat lengkapnya itu di Jalan Triberata Desa Pondok Meja Mestong Pal 11 Kalau dari Apa ya alamat yang biasa deket mana Deket mana itu kita deket dengan SPN Atau Sekolah Polisi Pal 11 Oke Jadi kita itu deket gerbang batas Jambi Mora Jambi yang ke arah Palembang Nanti dari gerbang itu deket lah Berapa meter tuh kira-kira 100 100-200 itu ada gerbang SPN Sebelah kiri, sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kanan Jadi gerbang masuknya itu kita sama dengan gerbang SPN Kalau nggak salah itu agak nanjak ya Iya Gerbangnya warna merah Masuk Nanti di dalam itu tuh sebelahan Jadi ada SPN dulu Sekolah Polisi Terus ada lapangan tembaknya Di sebelahnya itu ada Unjapal 11 Dulu itu RSBI Sekarang jadi Unjapal 11 Nah sebelahnya itu Taman Wisata Akitonya Oke Nggak jauh ya Dari kota Jambi Nggak jauh Terus aksesnya ke sana juga Kalau dari Depok baru jauh Jauh Apalagi dari Medan Dari Papua Juga jauh Tapi bisa jadi nih Orang-orang dari luar Yang mungkin lagi liburan Entah itu libur lebaran Ataupun tahun baru Bisa sekalian menyempatkan Untuk datang ke sana ya Untuk berwisata edukasi Terima kasih banyak Mbak Rera Sudah dikasih gambaran Tentang wisata edukasi Dari sini saya juga tahu Ternyata Jambi itu banyak banget Tempat-tempat wisata Yang bisa dikunjungi Apalagi kota Jambi Dan ini tempat wisata juga Nggak terlalu jauh Dan dekat Yang bisa diakses oleh siapapun Yang penting itu adalah Aksesnya lancar ke sana Ya Mbak ya Insya Allah lancar sekarang Lancar sekali ya Semoga semakin rame Amin Wisata-wisata Wisata-wisata yang hadir ke sana Dan juga semoga sehat-sehat Selalu satwa-satwa yang ada di sana Amin Terutama untuk Mbak juga Yang selalu merawat Satwa-satwa di sana Dan selalu memberikan perhatian Dan kasih sayangnya Selain sama si Doi Tapi juga sama satwa-satwa Yang ada di situ Sukses selalu Semoga nanti Di tahun-tahun berikutnya Akan ada pengembangan Yang lebih besar lagi Sehingga ini akan menjadi Lokasi wisata andalan Yang ada di Jambi Baiklah Terima kasih Mbak Tapi sebelum kita tutup Mbak Rera mungkin boleh Ngasih ucapan terima kasih juga Untuk sobat podcast Punya Kito Ucapannya cuma gampang sih Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Punya Kito Tapi pakai gaya Gayanya silahkan Model-model kita Bebas Bebas Silahkan Mbak Rera Jadi gimana tadi Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Punya Kito Oke Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Punya Kito Baiklah Terima kasih sobat Sudah menyaksikan saya Dan juga Mbak Revantia Aryani Di Podcast Punya Kito Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!